Ya pemirsa sejak kasus Vina kembali mencuat, Ibturudiana, ayah Eki kekasih Vina hanya satu kali muncul di hadapan publik dengan memposting sebuah video. Setelah itu Ibturudiana terus menghilang, padahal penjelasan Ibturudiana sebagai pelapor kasus pembunuhan Vina dan Eki sangat dibutuhkan, karena selama 8 tahun ini masih menjadi misteri. Dan berikut jejak keberadaan Ibturudiana yang kini juga menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan di Cirobon, Jawa Barat. Kasus pembunuhan Sejoli, Vina dan Eki terjadi pada 27 Agustus 2016 lalu. Kedua jasad korban ditemukan tergeletak di Jalan Layang Talun, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirobon, Jawa Barat. Saat pembunuhan terjadi tahun 2016 lalu, ayah Eki menjabat sebagai kanit narkoba di Polres Cirobon, Jawa Barat. Setelah kasus pembunuhan terjadi, ia menjadi pelapor kasus pembunuhan Vina dan Eki. Selain menjadi pelapor, ayah Eki diduga juga ikut dalam penangkapan terpidana kasus Vina 2016 silam. Hingga muncul adanya dugaan Ibturudiana merekayasa kasus pada proses hukum kasus Vina dan Eki. 8 Mei 2024, film berjudul Vina sebelum tujuh hari. Karya sutradara Anggi Umbara dirilis dan viral. Publik bertanya-tanya atas teka-teki kasus pembunuhan Sejoli yang dianggap belum selesai ini. Tanggal 17 Mei 2024, untuk pertama kalinya Ibturudiana muncul ke publik dan buka suara terkait kasus Vina dan Eki. Dalam kesempatan itu, ia meminta masyarakat tidak berspekulasi. Ia juga mengatakan terus berjuang, mengungkap kasus pembunuhan yang menimpa anaknya. Lebih sebulan hilang, 19 Juni lalu, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Polsandi Nugroho menyampaikan bahwa Ibturudiana sudah diperiksa Divisi Propam dan Ibturudiana itu asum. Menurutnya Ibturudiana 2016 silam tidak melanggar kode etik. Selama kasus Vina dan Eki mencuat, Ibturudiana hanya muncul sekali pada publik dan terus menghilang hingga membuat publik penasaran. Pemirsa gagal seleksi PPDB, orang tua siswa mendatangi sekolah meminta penjelasan.